Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind Mind is not everything but everything comes from your mind So manage your mind Masih dengan tema kita kali ini adalah hikmah, memetik hikmah dari sebuah musibah Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah berbicara banyak dengan Pak Kozali dan Pak Husdun Mengenai apa saja penyebab terjadinya bencana ini ditinjau secara geografis dan juga secara teologi Nah saya sambung lagi yang sempat tadi terputus dengan Pak Husnul Kemudian apa Pak Husnul mau dilanjutkan lagi tadi atau masih ada yang ingin disampaikan Pak Mengenai Jawa Timur mengapa menjadi rawan dibandingkan dengan provinsi yang lain Juga memiliki kerentanan Saya melihatnya bahwa pendidikan tentang sosialisasi dan pendidikan tentang kebencanaan ini masih belum maksimal dilakukan Saya melihatnya sudah banyak di tiap daerah ini sudah memiliki yang namanya badan penanggulangan bencana daerah Tetapi yang dilakukan selama ini hanya tanggap darurat Sifatnya hanya tanggap darurat Yang mereka itu bekerja aktif ketika terjadi bencana Tetapi ketika tidak terjadi bencana Sudah melakukan tetapi kurang masif Terutama di daerah-daerah yang rawan bencana Untuk bagaimana memberikan pendidikan Pengetahuan Dan memberikan kesadaran kepada masyarakat itu terkait dengan Bahaya bencana yang ada di segelilingnya Di daerah-daerah rawan itu Nah perlu dikasih pendidikan, pengetahuan Untuk bagaimana ketika di satu daerah itu terjadi bencana Masyarakatnya sudah siap Bisa mereka itu living harmony with disaster Bisa hidup harmoni dengan bencana yang ada di sekitarnya Sehingga ketika masyarakat ini tingkat kapasitas Pengetahuannya sudah meningkat Maka walaupun bencana kan tidak bisa diduka kan Terjadi sebab waktu kan begitu Tetapi walaupun begitu Kalau masyarakatnya sudah siap Pengetahuan kapasitasnya meningkat Kesadarannya meningkat tentang bencana itu Minimal itu mengurangi risiko bencananya Dampaknya kan begitu Yang seharusnya lebih besar Tapi karena masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan terkait kebencanaan ini yang baik Maka risikonya bisa dikurangi Berarti memang sebaiknya pendidikan bencana ini diberikan sebelum terjadinya Bencana terjadi Di siklus bencana itu ada kesiap-siagaan Ada tanggap darurat Ada pasca kejadian penanganan di siklus Maka ini yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana itu Maka ada mitigasi di apa Mitigasi bencana itu Memberikan pengetahuan dan lain sebagainya Itu dilakukan sebelum terjadi pra bencana Sebelum terjadinya bencana Yang selama ini terjadi Yang lebih aktif dan lain sebagainya itu Baik relawan dari BPPD itu Ya ketika terjadi bencana Terjadi bencana baru mereka Aktif Melakukan tanggap darurat dan lain sebagainya Oke oke berarti memang pola pikirnya atau alurnya memang harus dirubah gitu Bapak ya Betul ya harus dirubah Memang sebelum terjadinya bencana Sudah harus diberikan kesadaran masyarakat dulu Harus diberikan pendidikan bencana dulu Biar masyarakat siap Kalau memang sudah terjadi bencana itu sewaktu-waktu Begitu Pak Oke saya lanjutkan lagi Pak Usnul Untuk indikator Indikator apa saja sih Pak yang digunakan Untuk mengukur kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana Ada usia Tingkat kerentanan itu ketika terjadi bencana itu kan ada usia yang rentan Di bawah 5 tahun dan usia di atas 60 tahun Ini usia-usia rentan ketika terjadi bencana Untuk mengukurnya disitu Kemudian dari jenis kelamin Yang tentu Perempuan ini lebih rentan daripada laki-laki Karena dari sisi tenaga fisik kan lebih kuat Ketika terjadi bencana itu kan lebih Kalau yang laki-laki lari duluan atau gimana itu kan lebih kuat Itu kerentanan Terus tingkat pendidikan Pengetahuan tentang kebencanaan ini juga menjadi salah satu Indikator untuk mengukur kerentanan itu Ini tingkat kerentanan di masyarakat Itu Sehingga ketika kita sudah mengetahui peta tentang kerentanan ini Maka masyarakat yang sudah Seharusnya ini ada pengurangan risiko bencana dan manajemen penanggulangan bencana Disitu di dalamnya ada Ada kerawanan, kerentanan, peta kerawanan, peta kerentanan ini sudah diketahui Nah itu ada di rencana penanggulangan bencana Kalau yang di daerah RPBD Rencana penanggulangan bencana daerah Itu ada dokumennya Yang kemudian ada dokumen lagi di tiap-tiap daerah itu Untuk mengimplementasikan itu ada dokumen yang namanya Rencana aksi daerah Tentang penanggulangan bencana Nah di dalam dokumen-dokumen itu sudah ada semuanya Terkait bagaimana peta kerentanan, peta kerawanan Yang berpotensi dari masing-masing bencana ya Baik itu longsor, banjir, maupun gempa Termasuk tsunami Itu ada semua di dokumen rencana penanggulangan daerah Yang jadi satu Di dalamnya ada peta-petanya semua Kalau kita sudah tahu Di daerah punya dokumen itu Datanya itu selalu update setiap tahun Maka kita enak ketika terjadi bencana longsor Di daerah mana begitu Oh peta kerentanannya sudah bisa kita ukur Oh yang usia rentan sekian Kalau anak kecil terus kemudian lansia Itu sekian Terus disabilitas Itu kan kita sudah tahu Petanya, peta kerentanannya Sehingga kita bisa ukur Bisa menghitung resiko bencananya Kalau kita sudah punya peta kerawanan Peta kerentanan itu Saya pikir di tiap daerah Saya dulu mendampingi Kabupaten Malang itu Bersama teman-teman LPBI juga Membuat itu peta itu Peta kerentanan, peta kerawanan Terus kemudian menyusun Rencana penanggulangan bencana daerah Di Kabupaten Malang Sampai tingkat rencana aksinya Terus kemudian ada rencana kontingensi Ketika terjadi bencana Siapa melakukan apa itu sudah Ada di dalam dokumen Renkon itu Rencana kontingensi BBBD harus melakukan apa Dinas Kesehatan melakukan apa Potensi apa Sumber daya mereka yang miliki apa Itu ada di dokumen renkon ini Terus kemudian kayak elemen-elemen masyarakat Relawan kebencanaan itu Baik SAR dan lain sebagainya Kalau di NO itu ada LPBI Ada Bagan dan lain sebagainya Apa yang harus mereka lakukan Ketika terjadi bencana itu Sudah ada di dalam Rencana kontingensi Jalur evakuasinya kemana Itu sudah ditentukan Kayak banjir Siti Arjo Itu sudah ada Karena renkon ini dibuat Untuk satu bencana Dan satu lokasi Kayak promo begitu Ada renkon promonya Bagaimana evakuasinya Siapa saja yang harus melakukan Begitu Di Siti Arjo juga demikian Banjir yang selalu banjir Tiap tahun itu Ada renkon khusus Banjir Siti Arjo Jalur evakuasinya Kemana Itu sudah jelas Pengungsiannya Dimana nanti Itu ada di dokumen-dokumen itu Nah ketika daerah Ketika terjadi bencana Renkon ini bisa diaktifkan Yang aktifkan ya pemerintah daerah Siapa melakukan apa Itu sudah langsung Oke berarti memang Sangat detail sekali Sangat detail Pak Husnul ini pasti juga Sering juga datang langsung Ke lokasi lapangan Langsung ke lokasi kejadian Ketika bencana itu terjadi Mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Dengan pemirsa Kira-kira Kejadian atau Bencana yang dimana Saat kapan Ini yang paling sulit Atau istilahnya yang Paling berkesan dari Bapak Apa Dimana Dulu itu yang Gunung Merapi itu Oke Kelut Nah itu kan berbulan-bulan kita Di sana Tapi kita yang kebagian di Kabupaten Malang Di Pucon Ngantang Kasembon Oke Itu sampai 2 bulan Kita kan Buka pusku disitu Itu yang sangat berkesan Bagaimana kita Saat kejadian itu juga Karena Apa Abunya sangat luar biasa Di daerah Pucon Ngantang Kasembon itu Bersama dengan Teman-teman relawan Di gerakan pemuda Ansor dan Banser ini Menembus perkampungan Yang ada di Ngantang Dan Kasembon itu Untuk bagaimana Mengevakuasi mereka Dalam situasi yang Gelap kan Begitu Karena abunya sangat luar biasa Tapi timnya banyak kan ya Pak Timnya banyak Bersama dengan relawan-relawan lain Dan banyak relawan Yang kemudian bersama-sama Untuk bagaimana Mengevakuasi Warga ini Ketempat yang lebih aman Begitu Oke Itu disitu Oke baik Baik sekali Ya seperti itu tadi ya Pemirsa Mungkin Pemirsa Nanti kalau mau Tanya-tanya langsung Boleh Pak ya Bisa meninggalkan Kontakt person juga Di Damat TV Mungkin Pemirsa Nanti juga ada yang Ingin meminta informasi apa Seputar bencana Di UNIRA ini ada Pusat studi pengurangan risiko bencana Oh gitu Kita punya ahli Apa magister disaster management Oke Yang sekarang lagi Juga berprogram terkait dengan Kebencanaan ini di Sulawesi Masukud itu Itu koordinatornya Beliau adalah Khusus memang S2 nya itu Disaster management Di UGM Oke ya Yang kemudian kita di UNIRA ini Mendirikan Pusat studi pengurangan risiko bencana Nah UNIRA ingin berkontribusi Bagaimana Karena kita melihat Indonesia Khususnya Malang ini Lawan bencana Kemudian kita membuat Kajian-kajian Untuk bagaimana Membuat kajian Terus kemudian Membuat panduan Untuk bagaimana Terjun ke masyarakat Membelikan pendidikan Peningkatan kapasitas masyarakat Terkait kebencanaan ini Yang kemudian UNIRA ingin berkontribusi Disitu Oke Dalam upaya-upaya Ikhtiar-ikhtiar Pengurangan risiko bencana Karena bencana ini Bagaimanapun Menjadi tanggung jawab bersama Tidak hanya pemerintah saja Tetapi masyarakat juga Demikian Pemerintah saja harus Konferensif itu Melibatkan semua Semua elemen yang ada di pemerintah Tidak hanya BPPD saja Kenapa dinamakan badan Ya ini untuk mengkoordinir Semua instansi yang ada di Pemerintah daerah Dalam rangka Penanggulangan Ketika terjadi penanggulangan bencana Badan itu akan mengkoordinir Dinkes Dinas pendidikan juga Jangan dikira Dinas-dinas Yang lain Kayak pendidikan Kayak PUPR Kayak cipta karya Tidak berkontribusi Malah mereka itu yang kemudian Sangat penting perannya Ketika terjadi bencana SDM-nya dan lain sebagainya Itu dibutuhkan Terutama Dinkes itu Ya baik Nanti kapan-kapan boleh nih Pak Ia Dama TV Mampir ke UNIRA Melihat maksudnya Oke baik Kita lanjutkan lagi Setelah yang berikut ini Baik pemirsa Semakin menarik saja Perbincangan kita Di malam hari ini Namun kita masih punya Satu segmen lagi untuk Anda Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya